Halo selamat siang, ketemu lagi bersama aku Resi di Mendadak Masak. Mendadak Masak kali ini aku bakalan spill resep, ini salah satu ide jualan juga eka untuk cemilan di rumah oke banget karena bahannya super ekonomis, atau mau buat ide jualan juga ini oke banget nih selamat siang. Jadi kalau kalian yang nanti mau jadi resep ini menjadi ide jualan, nanti juga bakal aku spill gimana cara perhitungan mulai dari harga bahan bakunya sampai dengan nanti presentasi profit yang kalian mau. Oke sekarang langsung aja kita sebutin dulu bahan-bahannya ya. Di sini aku udah ada tepung terigu, tepung terigunya protein sedang aja, ini pakai 1.4 kg atau 250 gr, lalu ada 50 gr tepung sagu, di sini ada tambahan keju cheddar, ini opcional aja mau pakai boleh enggak pun enggak apa-apa. Selanjutnya di sini ada 5 siung bawang putih, ini sudah kita haluskan, lalu ada 2 buah kuning telur, ada 50 ml air, setengah sendok teh baking powder, dan di sini juga ada garam dan juga kaldu bubuk. Jadi garamnya 1 sendok teh, dan kalau di bubuknya setengah sendok teh. Oke, dikit banget nih barasi bahannya. Bahannya simpel, bener-bener simpel ya kaya, ini kurang lebih mirip sama keci stick, tapi bedanya ini kan stick bawang ya, jadi udah pasti kita pakai bawang yang super banyak, jadi supaya nanti aromanya tuh lebih enak lagi. Oke ini langsung kita masuk ke proses buatannya aja ya, ini tuh kalian yang udah join di Facebook, yang udah join di TikTok saja yang sedap juga boleh banget, aksen-aksen ya nontonnya dari mana aja. Betul, oke ini yang pertama, kita bakal campur semua bahan keringnya dulu nih, ada tepung terigu, terus ada tepung sagu juga. Ini tepung sagu kita tambahin supaya dia tuh adonannya jadi tambah renyah lagi ya kak ya. Kalau misalnya nggak ada tepung sagu, bisa diganti apa? Bisa juga diganti sama tepung tapioca, itu juga bisa. Tapi tapioca atau kanji itu sama ya, so far sih. Oke, boleh banget ya untuk warga Facebook ataupun TikTok yang udah join, aksen-aksen dari mana aja nih bun. Atau untuk warga TikTok boleh banget sambil nonton, kita sambil cekot-cekot produk-produk yang kita gunakan saat ini nih bun. Oke, itu udah KRC masukin ya kak ya, ada apa aja tuh KRC? Ini aku udah masukin mangkok bening ini yang sering kita gunain sama minyak gorengnya Mbak Reci. Minyak goreng, jadi boleh ya sosok, sambil, lihat kita masak sambil belanja-belanja, jadi nanti kalau barang udah datang bisa langsung praktekan resepnya dirumah ya. Bisa banget. Ini aku masukin tadi semua bahan kering, tepung terigu, tepung sagu, garam, merica, garam, terus kaldu bubuk, sama baking powder. Nah baking powder ini juga bikin nanti si stick bawangnya itu dia rasanya bener-bener jadi lebih garing, jadi garingnya tuh lebih tahan lama lagi ya. Kalau misalnya kita pakein baking powder. Gimana kak? Baking powder udah ada belum? Di keranjang. Udah, nanti aku masukin nih kak. Oke, boleh ya sesuatu pas nanti kak yang mau baking powder, ini biasanya kita pake yang Hercules yang double acting ya. Oke. Nah kita masukin kejunya, ini yang tadi aku bilang kejunya mau pake boleh, enggak juga gak apa-apa, ini opsional aja ya. Ada yang ada di kak. Oke, dari siapa nih kak? Amanahusen, Malaysia, hadir. Malaysia, hallo. Hacil, abil, makassar, hadir. Makassar, hallo. Makassar, hallo. Dari Nur Inayah, Madiana, Assalamualaikum, Kasimbar, Parigi, Moutou, hadir. Waduh, lengkap ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Mbak Resi, kalau ini namanya apa nih, Mbak Resi? Ini sendok ukur atau tablespoon. Ada yang tablespoon ada measuring spoon sih, nama kesemuanya ya. Oke. Wah, ternyata harganya murah banget, Mbak Resi. Berapa tuh, Kak? 7 ribu doang. Cuma 7 ribu. Boleh, ya, boleh. Karena kalau misalnya pake takaran ini tuh bener-bener akurat. Jadi kalau misalnya tablespoon atau sendok makan, itu dia biasanya ukurannya 15 mili. Terus kalau untuk teaspoon atau sendok teh, itu biasanya ukurnya, ukurannya 5 mili. Jadi semuanya tuh dia ada dari 15 sampai dengan 1 per 8 sendok teh. Jadi kalau misalnya ada resep yang tulisannya setengah sendok teh gitu-gitu, udah ada ya, Mbak Resi. Iya, karena kan biasanya kalau sendok teh takaran biasa itu kan beda-beda sendok teh ukurannya ya, Kak ya. Kalau misalnya pake ini, ini udah pasti banget misalnya so-offers. Wah, ternyata di TikTok sama Facebook kan rame nih, Mbak Resi. Ternyata emang banyak ya penggemar garlic stick ini nih. Apalagi ini cukup murah meriah banget nih, Mbak Resi. Murah, terus bikinnya juga gampang banget gak sih? Cuma pake tepung terigu, sagu, terus pake bawang ya. Bawang dihalusin, udah tinggal tambahin garam, merica bubuk boleh. Kalau pake merica bubuk, terus tambahin parsley juga boleh. Kalau misalnya ada sedikit ijo-ijoanya gitu ya. Atau diganti dengan seledri yang diperas gitu. Biar cantik gitu ya warnanya. Oke, ini dari titik salah tiga hadir. Salah tiga, halo. Wah, Kak Sarnam nih, Kak, Mbak Resi ini. Join lagi ya, Kak Sarnam. Join lagi ya, Kak Sarnam. Join lagi udah malakin bikin marmer cake brownies. Kapan? Itu, ini hari ini bulan apa, Kak? Ini bulan Juli. Kita nanti masuknya itu udah kita schedule di akhir, gak sih? Di akhir Juli ya. Tenang aja nih, Kak Sarnam nih. Wajib banget terus nonton nih live kita nih ya. Karena ini waiting list ya, Kak. Waiting list. Jadi, kita masukin satu persatu request-an dari Sase Law Course semua. Nah, ini kita giling-giling ya, Sase Law Course. Terus, kalau udah kita giling kayak gini, dia gak bisa langsung kita giling lagi di adonan yang, nanti kita pake gilingan mie ya. Kalau misalnya, kalian gak ada gilingan mie, boleh juga mau pake botol atau mau pake rolling tea juga bisa ya. Oke. Oke, nah ini bunda-bunda juga yang kalau masak suka pake. Apa tuh, Kak? Apa mana sih? Saru tangan plastik tuh. Hand glove. Hand glove. Hand glove nih, aku masukin juga nih. Karena dia emang semurah itu nih, Kak. Berapa, Kak? Ini harganya, Kak? Ini harganya, bentar aku masih cari-cari yang paling murah nih buat Sase Law Course. Nah, ini kalau udah, Kak, ini tinggal kita bulet-buletin aja. Terus nanti kita rating, kita tutup. Ini kita istirahatkan wajib banget ya, Sase Law Course minimal 15 menit. Kalau misalnya adonannya udah diistirahatkan, dia nanti bakalan relax banget. Kalau nanti kita gulung, jadi dia gak gampang patah-patah. Ini selama diiemin dulu nih ya, 15 menit. Selama kurang lebih minimal 15 menit. 15 sampai 30 menit. Oke, ini kita tutup ya. Di-rapping supaya adonannya tuh gak kering. Kalau misalnya nanti adonannya kering, waktu lagi digiling, udah pasti nanti dia jadinya susah ya. 15 menit, mau ngapain aja nih. 15 menit, kita curhat-curhat banget ya, bunda-bunda saling. Request juga boleh, bun. Sebentar, aku cuci tangan dulu ya, Kak. Ini ada yang absen lagi, dari Rini Rahayupin, Palembang, Hadi. Halo, Palembang. Wah, Palembang nih kotaknya PMP ya, Kang Reno. Waduh, siapa sih yang gak suka PMP, Kang Reno? Sukanya kapal perang, eh. Kapal selam. Kapal selam dong, biar ada isinya telur. Langer ya? Langer. Panjang gitu. Langer ayam bukan? Itu jengger. Itu jengger. Hampir ya, hampir. Ya, telat gak apa-apa bunda jumita. Nanti live-nya bisa ditonton ulang. Jadi bunda jumita boleh banget di-share dulu nih lesson-nya di Facebook. Jadi, pas udah selesai masuk profilnya bunda, langsung bisa ditonton ulang nih. Bener. Bener, terus ya tadi udah aku bilang ya, bahwa nanti di akhir aku bakal cantumin harga bahan baku yang kita pakai itu. Terus ditambah lagi nanti tuh ada persentase dari, bukan harga jual, dari keuntungan yang diinginkan. Karena biasanya ya, saya sopos kalau misalnya cara menghitung ini sebenarnya kalau misalnya cara yang mau lebih proper lagi tuh banyak banget penghitungannya. Tapi kalau aku buat versi simpelnya ya, jadi semua bahan baku nanti kita hitung. Misalnya kita tadi pakai 250 gram tepung terigu. Terus abis itu harga utuhnya itu kan kalau kita beli gak bisa. Misalnya kita beli yang satu pack itu satu kilo ya, terus tinggal satu kilo. Tinggal dibagi aja 250 gram yang kita pakai, dibagi seribu gram dari yang kita beli. Terus dikali harganya. Misalnya harganya 13 ribu sekilo. Nah, berarti hasilnya itu kurang lebih 3.250. Jadi tepung yang kita pakai itu cuma 3.250. Jadi kita harus menentukan harga satuan dari setiap bahan baku yang kita pakai. Nah, harga satuan itu nanti ditotal semua nih jumlahnya, harganya berapa. Kalau udah, nih kita keep dulu harganya. Terus tinggal ditambahin lagi kalau misalnya kan ini kita goreng-goreng ya kak. Udah pasti kita pakai gas. Boleh juga saya selongkos masukin gas, harga bahan baku gasnya gitu ya. Harga bahan bakar, salah. Harga bahan bakarnya. Misalnya kita masukin 5 ribu, terus tinggal ditambahin tadi harga utama tuh harga satuan. Dari kita satu, udah kita jumlah, terus ditambah harga gasnya. Kalau misalnya mau pakai harga tenaga juga boleh ya, sesuai of course ya. Harga, masukin aja tenaganya tuh berapa, mau. Terus ditambah lagi tinggal tambahin persentasi dari persenan yang kalian mau. Misalnya aku pengen keuntungannya 20% dari harga bahan baku. Atau aku mau persenannya nanti 50% dari harga bahan baku. Udah gitu aja, tinggal ditambahin totalnya semuanya. Ini sebenarnya udah aku bikin semuanya. Mungkin kalau dijelasin satu-satu tanpa ada papan gitu. Tandu selesai itu agak rumit ya, sesuai of course. Jadi kalian nanti bisa lihat di caption ya. Jadi nanti bakal aku masukin di caption HPP sama harga jual, harga bahan pokoknya nanti. Oke, nah Mba Resi, ini karena di TikTok banyak banget yang malak resepnya. Ini aku spill dulu nih, Kak. Tuh, buat orang yang nilai matematik RMSI bingung. Yang tadi Mba Resi ngomong apa aja ya. Tapi tenang aja, nanti di capnya bakal aku cantumin. Nanti tenang, bakal dicantumin sama adminnya ya. Tuh, ini ya untuk resepnya, garlic stick. Oke, oke. Oke, kalau udah ini sebenarnya yang tadi di awal belum ya. Belum 15 menit, masih aku simpen. Tapi disini aku udah ada yang aku diamin selama 15 menit. Jadi nanti kita bisa olesin tepung. Supaya dia itu tidak menempel ya. Abis kita oles tepung, kita tepuk-tepuk gini. Boleh ditepungin lagi. Supaya dia tidak menempel. Nah, disini aku tuh pakai ampia ya, saya selesai of course. Kalau misalnya kita pakai ampia atau pakai gilingan mie kayak gini ya. Nah, di gilingan molen, ini bisa dari ukuran yang paling besar dulu. Yang paling gede. Ini aku bagi dua dulu, biar lebih gampang. Nah, ini sambil kita rapiin. Bisa, boleh kita tipis-in pakai bantuan tangan. Supaya nanti tidak susah lagi tuh ya. Waktu lagi nge-gilingnya. Ini dari ukuran yang paling besar dulu ke ukuran yang style yang kita inginkan. Ini aku pakai yang paling besarnya 7. Jadi aku masukin 7. Ini biasanya kalau gilingan pertama, dia itu enggak mulus, enggak apa-apa asal of course. Karena ini masih gilingan yang pertama. Nih, dia masih bertekstur ya. Ini aku lipat dua lagi. Lipat dua. Dia tuh sampai licin gitu ya, Mbak Resi? Iya, sampai adonannya udah licin, baru nanti boleh dikurangin lagi ukurannya gitu. Ini enggak apa-apa, kita enggak usah pelit tepung buat tabur-tabur. Supaya dia enggak nempel. Ini kalau udah kayak gini, enggak perlu kita satuin lagi. Benar. Jadi tinggal kita giling lagi aja. Oke, untuk cash offers juga nanti jam 1 kita bakal, ini ya, live, cara, tips membersihkan ampia atau gilingan mie. Karena kalau misalnya gilingan mie ini, enggak bisa sembarangan proses penanganannya ya, Kak. Kalau misalnya salah, nanti proses penangannya, dia itu bisa jadi karatan gitu. Boleh dicuci enggak sih, Mbak Resi ini ampia? Enggak boleh. Enggak boleh ya. Enggak boleh ya dicuci. Nanti ada trik buat bersihnya sendiri. Jadi tambah panjang. Ini mau aku bagi tiga dulu, supaya dia enggak tebel-tebel banget ya. Eh, enggak panjang-panjang banget. Oke. Nah, aku bagi jadi tiga bagian, supaya nge-gilingnya lebih enak ya. Oke. Ini aku giling lagi. Ini saya selesai, kalau mau absen-absen, mau request-request juga boleh banget ya. Benar, ini di warga Facebook udah makin rame nih, Bun. Cuman masih pada nyimak. Oke. Nah, ini kalau aku sih enggak mau yang terlalu tipis-tipis banget ya, Kak. Ini kurang lebih ketebalannya tadi aku kurangin berapa tadi ya? Satu, dua. Aku kurangin dua doang. Kalau udah tinggal kita pakai ininya nih. Buat mutusin. Ini kan masih lebar-lebar ya. Ini aku pakai nanti yang ukuran besar ini. Maaf, lupa gimana cara makinnya. Oke, gini. Nah, tinggal dipanji satuin. Ini karena udah lama gak aku pakai, sebentar aku mau ngebersihinnya dulu. Ini dipindahin nih satu opors. Ini adenanya gak dipakai, jadi cuman buat bersihin doang. Takutnya dia udah lama gak dipakai, ada debu-debu nempel ya. Sekali lagi yang sebelah sini. Sudah ya. Sekarang tinggal, ini kita buang. Tinggal potong adonan. Ini kurang lebih panjangnya 10 cm ya. Ini gak kelihatan ya ada di bawah, soalnya posisinya. Tuh. Nih. Nih, ini kalau kayak gini, boleh sambil ditabur lagi supaya dia saling gak menempel. Gak usah banyak-banyak ya. Sedikit aja ya. Yang penting dia gak nempel satu sama lain. Nah, ini aku giniin lagi. Impinya harus dia licin dulu baru digeser ke yang lebih. Iya, betul. Rendah ya, Marisi. Betul banget, Kak. Nah, nih. Tuh. Nah, nih. Tuh. Wait, Marisi. Nih ya, Kak. Oke. Oke. Oke, sambil panasin minyaknya. Oke, tepung terigunya segitiga biru, Kakak. Betul. Jadi aku pakai tepung terigunya segitiga biru ya, Sasawo First. Atau tepung terigu protein sedang. Ada bola, bola, terus ada masih banyak lagi ya Sasawo First. Biasanya kalau setiap produk itu dia juga mengeluarkan tuh ada yang setengah, bakal ada info-nya gitu loh dikemasan ada yang ukurannya ya. Hmm, ukuran dari si proteinnya. Karena memang setiap masing-masing protein itu punya fungsinya masing-masing ya. Kalau yang di warung tuh tepung kilon gitu apa, Marisi? Beda. Nggak tahu, tapi sih ada tulisannya kadang spidol warna biru gitu. Tapi nggak tahu itu ya segitiga biru benar atau nggak. Biasanya sih yang kayak gitu yang serba guna, Kak. Yang sedang. Jadi dia bisa buat apa aja. Iya. Tapi tuh terigu curah gitu ya? Kayak minyak curah. Curah tuh, dia curah. Curah-curah. Ada yang absenai, Kak? Dari siapa tuh, Kak? Dari Nanya, Jakarta hadir. Jakarta, halo. Halo, Jakarta. Gak apa-apa yang terlambat ya? Nanti resep lengkapnya bakal kita cantumin. Dengar. Terus karena ini untuk ide jualan, nanti juga aku bakal cantumin harga total dari bahan bakunya berapa ya, Sasawo First. Ini murah meriah tau, Mariah ya, Kak? Misalnya tadi aku udah buatin, total keseluruhan, itu juga kalau misalnya aku ambil keuntungan 30% ya, dari seragam bahan baku. Ini hasilnya nanti 400 gram, satu resep, cuma 16.1110. Tuh, ini udah sama keuntungan yang kita mau gitu, Kak. Wow. Oh, yang mau lihat rumusnya. Iya, mungkin. Mau, agak buruk ya. Ada yang puyang, ada yang puyang. Ini ada rumus matematikanya ya. Ini nanti totalnya semua 400 gram. Hampir. Iya, hampir setengah kilo. Padahal bahan baku utamanya tuh tepung-tepungannya total 300 ya. 250 tepung terigu, sama 50 gram tepung sagu. Adi Anak Lelinta dari Maria Ayu. Assalamualaikum Maluku Tenggara. Assalamualaikum Maluku Tenggara. Mantisan kok susah, ternyata ini ukurannya udah 5, belum dari 7. Kok lengket. Salah. Makin besar tuh apa makin kecil apa makin... Kalau di sini, biasanya settingan dari setiap ininya beda-beda ya. Kalau misalnya ini yang merek Sule, dia itu paling kecilnya, paling besar. Eh, paling besar itu yang paling besar, benar. Lobang paling besarnya kan 7. Dia gak ngerawak kan, ya, Kak? Enggak. Sule. Enggak. Duh, gimana sih di global nggak sih? Di global ya. Yang ada kanjeng maminya kan. Boleh bun, sambil belanja-belanja warga tiktok. Aku pin untuk ininya nih. Gilingan molennya ada, Kakak? Gilingan molen apanya ampia ya, coba aku cari ya. Iya, atau gilingan molen gitu biasanya ada. Ini tadi untuk cheating-annya aku cuma bikin setengah resep ya, Sule First. Atau 1 per 8 kilogram, alias 125 gram. Jadi, hasilnya lebih sedikit. Kalau yang tadi tuh masih kita istirahatkan, ini kurang 5 menit lagi sih istirahatinya. Karena kalau misalnya adonannya gak disirahatkan, nanti pada saat kita giling, dia tuh ngelawan gitu. Jadi, dia gampang patah. Sedangkan kalau misalnya udah kita resting dulu ya, kita diemin kurang lebih 15 menit aja, itu dia langsung adonannya tuh lebih relax, lebih luas lagi. Jadi, gampang kalau misalnya digiling, dia gak akan nge-crack, nge-crack. Wih, Kak, ada nih ternyata, Kak, gilingan molen harganya 140 ribu. Wah, murah ya. Soalnya kan gilingan molen itu kan satu dulu, pasti dia penggunaan jangka panjang ya, Kak Awet banget ya, Sule First. Terus dia fungsinya juga banyak, ada bisa bikin mie, bisa bikin cistik, bisa bikin adonan buat kulit molen yang lebar-lebar, bisa buat banyak deh. Banyak multi-nya. Banyak multi-nya. Ampun, banyak multi itu apa? Salah, banyak fungsi. Ada yang gak bisa lagi, Kak, ada di Hakim Arya Ayeni, Assalamualaikum, aku baru gabung. Wah, alaikum, salam. Bahannya apa aja? Bahannya apa aja. Boleh kali, Kak, ditujukin bahannya, terus tinggal di screenshot ya. Silahkan. Bukan bahannya nih, Kak, yang mau silahkan. Silahkan ya, Bun. Kita hitung. Kalau anak, coba lagi kejuannya. Kita hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Kalau terlambat. Bonus deh, bonus. Bonus. Satu, dua, tiga. Kalau terlambat, tenang, nanti resepnya bakal kita cantumin di caption ya, Kak, ya. Berserta HPP-nya ya, Kak. Bener, HPP. Ada yang tanya nih, dari Mai Suri, cara bersihin mesin gini molennya gimana? Wah, pas banget sih. Nanti, kita jam 1 siang, ya, Assalamualaikum, kita bakal live gimana cara bersihin molen. Yang pastinya anti-karat ya. Karena kalau misalnya kita cuci bersih, kan kita maunya kayak bersih gitu ya. Kalau dicuci, diboyer, mengalir. Itu jadinya nanti berkarat. Jadi jangan kayak gitu ya, se-so-over. Terima kasih pertanyaan bijinya. Pertanyaan apa? Brijin. Brijin. Bisa buat inian. Oke, kita langsung masukin ya. Tadi aku udah coba adonannya ada yang... Tinggal kita masukin. Ini gorengnya cukup lama apa? Sebentar aja. Sebentar, Kak. Nggak lama-lama kok gorengnya. Kayaknya aku salah milih pen. Pennya diameternya kekecilan. Ini aja nih yang lebih agak pendek. Oke. Terus kalau misalnya kita udah tabur tepung, jangan takut dia bakal menempel satu sama lain ya. Tuh, dia auto kepisah kan? Benar. Duh, ini pasti ini penggemar garlic stick nih udah pada ini ya. Meronta-ronta nih. Duh, bau bawangnya. Ini ya, semerbak. Betul. Semerbak banget. Enak banget. Garlic stick. Karena ini garlic itu artinya bawang putih ya. Jadi di sini kita pakai yang bawang putih aja nih. Sampai pas bawang-bawangannya. Cuma kalau misalnya kalian mau nambahin bau merah juga boleh banget. Oke. Enaknya sih digiling ya. Di bumbu dihaluskan. Soalnya kalau misalnya nanti dia dicincang, nanti dia ada tekstur. Jadi pada saat ngegiling tuh dia agak susah gitu kalau ada teksturnya. Oke. Nah ini kalau udah minyaknya panas, kita masukin. Terus gorengnya juga pakai api sedang aja. Jadi supaya dia matangnya tuh rata sampai ke bagian dalam. Kalau misalnya minyaknya juga gak boleh panas-panas banget ya Kak. Kalau minyaknya terlalu panas, nanti luarnya langsung gosong. Tapi dalamnya masih basah. Jadi nanti dia gak garing. Gampang ini juga ya sebenernya sih? Jadi melempum. Jadi dia sama sekali gak garing gitu. Terus kalau misalnya minyaknya juga terlalu dingin, nanti adonanya nyerap minyak. Jadi harus bener yang sedang-sedang aja ya. Panasnya gak boleh yang terlalu over. Gak boleh yang rendah juga. Gak boleh yang low juga. Oke. Oke bunda-bunda. Tadi aku udah ngepin untuk harga ampianya nih Rp 140.000. Ini paling banyak dibeli nih di sini, di toko ini nih bun. Boleh langsung cekot-cekot. Bisa buat bikin gar lipstick, keripik bawang, atau molen pun bisa nih bun. Kulit molen dan bolen. Bolen pake gini juga nih? Oh enggak. Oh iya maaf salah-salah. Molen doang kan. Bolen kan bentuknya ini ada. Salah maaf ya. Jilingan molen. Ini bau bawangnya udah enak banget ya kan? Mantap. Tapi ini tadi pake keju juga gak sih Bapak Resi? Tadi sih aku tambahin. Keju. Nah tadi udah pake keju aja, pakenya cuma sedikit ya kan? Harganya 400 gram, totalnya udah cuma Rp 16.000. Gimana kalau misalnya, berarti kalau misalnya harganya masih terbilang murah, kita bisa persentase keuntungannya bisa ditambahin. Misalnya kalian keuntungannya mau 50% minimal dari harga bahan baku, bisa banget. Tinggal diganti-ganti aja nanti. Apakah? Kita untuk yang membenci yang mantap. Kalau aku, aku suka banget. Aku suka ngitung-ngitung. Oke. Ini nyala gak sih apinya kok? Nyala bun. Tapi kayaknya api sebelah kanan aku tuh lebih kecil. Gimana kalau aku pindah? Maaf ya. Kita geser. Biar cepet jadinya biar saya-berapa gak penasaran ya. Sebelah kiri itu apinya lebih menjanjikan gitu dibanding kanan. Ini dibuat? Ibu. Bawang. 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 Sebelah juga. Yang ngomong namanya wasyad. Kayaknya bau matahari, Kak. Anak depok biasanya bau matahari. Iya itu mah. Kalau KRC habis pulang lipitan. Itu kayak simpan-liputan panas-panasan. Ini cepet banget. Gak ada 30 menit ya tadi kita. Iya bener. Ini udah masuk ke proses penggorengan ya, Kak ya. Ini nanti digorengnya kurang lebih 10 menitan. Biasa selofor sudah tinggal angkat. Bisa disajiin langsung. Enaknya pakai apa nih, Kak? Saus. Aku sih suka pakai selofor. Sambal gak sih? Biar kayak yang diwarung-warung gitu. Itu enak banget sih. Padahal gue kayaknya tepung doang sih yang diwarung. Tapi enak banget. Apalagi ini nih. Sama amicin gitu. Biar guri. Itu juga udah enak. Apalagi ini nih. Tadi kita telurnya juga pakai kuningnya aja. Supaya apa? Supaya dia hasilnya nanti lembut gitu ya. Sesolofor. Jadi nanti dia renyah. Tapi renyahnya renyah-renyah yang empuk gitu. Gak yang keras-keras banget. Udah gak sabar ya. Pengen cobain nih. Bisa untuk camilan nih di rumah. Sambil iseng-iseng. Karena ini kalau camilan bikin sendiri di rumah tuh udah pasti sehat nih bun. Betul. Udah pasti jadi rebutan. Bener. Ini lagi goreng nanti belum selesai goreng udah abis. Bener. Diambilin ya kak. Karena emang seenak itu. Gar lipstick. Sampai keras lagi kak. Iya sampai garing kak. Bukan sampai keras. Ini beratnya sampai garing. Kalau udah diangkat terniatnya gimana nih? Satu. Yang pertama kalau kita lihat dari visualnya dulu ya. Busa-busanya ini udah gak sebanyak itu. Jadi dia udah lebih agak kalem gitu. Lebih agak slow lagi busa-busanya. Terus dari warna juga dia udah agak sedikit kecoklatan. Terus kalau mesti kita aduk ini. Berasa gitu. Ini aja udah mulai garing nih. Udah mulai enteng gitu nanti lama-lama. Udah tunggu sampai ngelauk nih. Iya dari. Sule mau ngomong-ngomongin. Masih Sule. Masih Sule. Maaf. Gak bisa ngukong. Boleh ya bunda-bunda. Absen-absen dari mana aja. Warga Facebook. Ini pada nyimak ya. Emang nih ya kalau wadah Facebook tuh emang sukanya yang kritik-kritik kan nih. Itu udah mulai. Mulai ada ya. Tuh. Duh enak banget nih. Buat makan lauk juga bisa banget nih temennya lauk. Bisa makan mie juga enak ya. Mie ayam atau mie mie apapun itu enak. Ini udah mulai agak kecoklatan. Kita angkat langsung. Ini jangan sampai coklat-coklat banget. Karena nanti dia masih ada proses cooking di luar dari minyaknya Kak ya. Tuh. Garing kan garing. Di sini kali ya. Di sana banyak tepung-tepungan. Banyak gelas. Buat platingnya dong. Buat platingannya ya Kak ya. Ini kita pernah pernah gak tau aja ya. Biar ada penjelasannya ya. Kok udah jelas? Bikin minuman nih sampai sini. Wah ini wanginya semerbak banget nih. Ini buat apa nih Kak? Nanti buat tips. Buat sesi kedua. Aw panas. Masih panas banget. Baru banget diangkat. Sambil aku masukin adonannya lagi. Bocor untuk live keduanya kita menyiapin ini. Ayo. Ada jokes bapak-bapak. Mungkin buat nastar kah? Waduh. Bukan ya. Bukan, bukan, bukan. Gak ngoles nastar. Padahal kita tadi udah sepil ya. Wah ini keziup banget nih. Nah, kejawab kan gue siap untuk apa? Jadi kita gak live bikin minuman ya. So first. Ini kak apa sih Kak? Cobain ya Kak. Iya biar gak ngeliatin gitu. Kasian. Kasian. Tadi kayak udah. Duh. Mana lagi sumeng. Sumeng. Kasian ya. Di musim Kak. Mel aja ya? Enggak kok. Sombo. Jangan-jangan. Enggak dong. Kan di sajian sedap kita sering icip-icip ya Kak. Jadi perut gak pernah kosong. Jadi tetap sehat ya. Tetap sehat. Oh. Kali udah dikasih makan. Wih. Ini enak banget tuh pasti. Aduh dia jatuh. Ada yang mau. Kang Reno mau. Renak yang mau dibelakang tuh antri. Kalau udah keloptikan gini udah pasti sih. Banyak yang antri ya buat demil-demil ya. So first. Buat temen kerja. Buat temen. Curhat juga bisa ya. So first. Ini aku tunjukin. Cobain Mbak Resi. Tuh dia renyahnya. Renyah banget ya. Hmm. Parsi. Mantep banget. Mantep betul. Mantep. Ini aku sambil giling. Eh sambil giling. Sambil ngaduk bentar. Ada yang baru gabung nih Kak. Dari Cendol 2 Putra. Malino adik Kak. Bayangnya apa aja sih? Malino. Oke Malino. Karena ini pas banget kita baru banget selesai ya social course. Tenang nanti bahannya bakal kita spill di caption ya di Facebooknya Sajian Sedap. Ditunggu aja social course. Terima kasih yang udah join di TikTok dan juga di Facebooknya Sajian Sedap. Sampai ketemu jam 1 siang nanti. Bye bye. Bye bye. Happy Riku. Bye bye.